Halo guys, kembali lagi di channel aku, Stendin Dimas Oke, akhirnya TGC atau Dust Game Company telah memberikan clue samaran tentang Travel Spirit di bulan April kali ini Dan sepertinya ini benar-benar sangat mengejutan kita Karena ada salah satu Travel Spirit yang kita tunggu-tunggu akan hadir nantinya Siapakah dia? Ayo tebak Namun pertama-tama kita lihat dulu seperti apa sih gambaran lokasi Travel Spirit di bulan ini Ya, di bulan ini ada dua poster gambar yang berarti akan ada dua Travel Spirit di bulan April ini Yang pertama sepertinya berlokasi di tempat Pulau Fajar Dan siapa saja Travel Spirit yang ada di lokasi ini Setelah aku cek, sepertinya disini terdapat empat Travel Spirit yaitu Boggy Kids, Sassy Drafter Wolf, Rob Grater, dan Piggyback Lightseekers Lalu siapakah yang akan kembali dari salah satu empat Travel Spirit tersebut? Pertama kita lihat dulu siapa yang paling lama diantara keempat tersebut yang belum kembali Atau yang paling lama belum kembali Pertama adalah Boggy Kids, dia terakhir kembali pada tanggal 2 Maret 2023 Yang kedua Sassy Drafter Golf, dia terakhir kembali tanggal 8 Desember 2022 Yang ketiga adalah Troub Grater, dia terakhir kembali tanggal 7 Agustus 2023 Dan yang terakhir adalah Travel Spirit Piggyback Lightseekers, dia kembali tanggal 2 Februari 2023 Oke dari keempat Travel Spirit tersebut, yang paling lama adalah Sassy Drafter Golf Yaitu tanggal 8 Desember 2022 Saya akan mengambil dia yang akan menjadi Travel Spirit di Pulau Fajar nantinya Lalu selanjutnya kita akan membahas samaran yang kedua Dan sepertinya lokasi ini sudah tidak asing bagi kita, karena tempat ini berlokasikan di Desa Mimpi Dan siapakah kira-kira Travel Spirit di lokasi kedua ini? Tentu saja saya mengambil Travel Spirit Dancing Performer Mengapa saya mengambil Travel Spirit ini? Ya karena TGC atau Dutch Game Company sudah mengumumkan tanggal pemulangan Dancing Performer Berada tepat di tanggal 25 April 2024 Sesuai pemberitahuan Dutch Game Company yang ada di blog atau website-nya tersebut Ada pemberitahuan yaitu Jika teman-teman mood atau pemain baru yang mengemaskan ini belum cukup untuk membuat kalian bersemangat Perkenalkan kepada kalian, pemenang dari voting roh pengembara komunitas Penampil menari atau bisa dibilang Dancing Performer Roh ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu di sisi lembah kejayaan Telah memenangkan voting komunitas kampanye Weasley setahun lalu dengan suara telak di seluruh dunia Sehingga mereka sibuk mengemas tas-tas mereka dengan pakaian-pakaian kecapi dan instruksi untuk mengajari anak-anak Sky gerakan tarian terbaik mereka Mereka akan menjadi roh pengembara kedua yang akan berkunjung setelah peluncuran Early Access di Steam Yang pertama adalah kunjungan roh pengembara yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata Jadi tandai kalender kalian untuk kunjungan Dancing Performer pada akhir pekan tanggal 25 April 2024 Jadi maksudnya dari roh pengembara kedua ini adalah DC Dancing Performer Dan roh pengembara yang pertama adalah tadi yang saya sudah saya prediksi yaitu Sassy Drifter Gold Begitu guys Sebenarnya akan sangat banyak item-item istimewa nantinya yang akan datang di bulan April kali ini Namun itu akan kita bahas di video berikutnya Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe mungkin bisa subscribe channel ini Saya tidak ketinggalan tentang apa yang saya bahas di setiap video baru saya Atau video unik saya yang lainnya Nah mungkin segitu saja untuk video kali ini Semoga apa yang saya bahas kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemain Skyl's Dream of the Light Ya sampai disini dulu Dan sampai ketemu di video selanjutnya Atau bisa bertemu denganku ketika aku live streaming Sayonara Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax